Yushiku ayyati alannasi zamanun afdalu ibadatihim attalawumu wa yuqalu lahum annatna akan datang suatu zaman kepada manusia yang dimana sebaik-baik atau dianggap yang mana anggapan mereka yang mana anggapan mereka bahwa sebaik-baik amal ibadat itu adalah caci maki jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah, oleh sohabat afdalu ibadatihim attalawumu wa yuqalu lahum annatna dan bahkan cacian makian pada saat itu dianggap sebagai perjuangan sebagai bentuk jihad, sebagai bentuk kebaikan, bentuk ibadah, bentuk kepantasan kata Rasulullah akan datang suatu zaman kepada manusia dimana mereka menganggap caci maki sebagai ibadah yang paling utama itulah lebih mudah dipahaminya ya akan datang suatu zaman kepada manusia dimana caci maki dianggap oleh mereka sebagai ibadah yang paling utama dan bahkan yuqalu lahum dikatakan kepada mereka bahwa itu adalah perjuangan ini ada di dalam riwayat Sunan Abu Dawid kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisnya Sohi, nomor hadis 6886 kiamat tidak akan terjadi hingga akan terjadinya suatu hal berupa apa atau sampai dimana orang-orang yang terpercaya, orang jujur akan dianggap berkhianat hatta yukhawwanal aminu orang yang amin orang yang amanah dianggap berkhianat kiamat tidak akan datang sebelum ini terjadi kiamat tidak akan datang hingga dimana orang-orang yang amanah dianggap berkhianat orang yang tidak korupsi dicacimaki difitnah oleh kelompok-kelompok orang yang pernah korupsi korupsinya banyak seanak cucu sekroni-kroni menyimpan uang yang banyak di luar negeri dibodohi rakyat kemudian yang difitnah di suatu zaman orang yang jujur orang yang amanah dianggap khianat oleh siapa? oleh orang yang berkhianat kepada bangsa justru dan kebalikannya di zaman itu orang yang khianat dianggap amanah orang yang bahkan pernah berkhianat atau pelaku pengkhianatan kepada bangsa korupsi dan lain-lain sebagainya dianggap amanah hatta yawharul fuhshu wattafahhusu hingga sudah marak pada saat itu akan marak pada saat itu cacian kemudian juga makian cacimaki lah cercaan cercaan alfuhshu cacian tafahhus cercaan hingga pada saat itu ramai sudah terbiasa cacian dan cercaan dianggap biasa di media sosial di maulid maulid sekalipun bahkan di dalam hal ibadah termasuk di dalam khutbah jumat cacimaki cercaan dan ini sudah pernah terjadi di masa Bani Umayyah awalnya bahkan di masa sohabat ketika Syeduna Muawiyah tidak menerima atas kepemimpinan Syeduna Ali hingga kemudian anaknya Yazid tidak menerima atas kepemimpinan Hasan dan Husein Hasan yang memimpin Syeduna Hasan Syeduna Husein belum sempat tidak menerima jadi akhirnya terus berkelanjutan dari keturunan ini jadi memiliki kekuasaan Bani Umayyah itu setiap panggung-panggung dakwah diharuskan mencacimaki keluarga Syeduna Ali pada saat itu panggung-panggung khutbah mimbar khutbah bukan panggung mimbar-mimbar khutbah itu diisi dengan cacimaki kepada Syeduna Ali kepada cucu Rasul pada saat itu cacimaki tujuannya apa untuk melegitimasi kekuasaan-kekuasaan mereka turun-temurun jadi kerajaan hingga akhirnya barulah ada masih dari Bani Umayyah seorang ulama' yang menjadi pemimpin Amirul Mu'minin Syeduna Umar bin Abdul Aziz bukan Umar bin Khattab ya cucu mantu bahasanya itu menikah dengan cucunya Syeduna Umar namanya Umar juga Umar bin Abdul Aziz dari situlah beliau membuat sebuah terobosan beliau zuhud luar biasa pemimpin yang zuhud walaupun dari kelompok yang sebelumnya kelompok-kelompok mereka tukang cacimaki tapi beliau kemudian mengakhiri setiap khutbahnya dengan ayat Al-Quran yang sampai sekarang kan kita seringkali baca itu di akhir khutbah itu sebetulnya yang mempelopori selalu membaca ayat tersebut di akhir khutbah adalah Syeduna Umar bin Abdul Aziz supaya apa supaya orang-orang yang dibawanya itu berhenti mencacimaki keluarga Syeduna Ali dan keturunannya berhenti mencacimaki Syeduna Ali yang sudah wafat ya berbuat hati dalam menyampaikan sebuah penilaian jangan sampai kita menjadi orang yang fanatik buta asal asal wah kita asal 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 kelompok kita salah pun dibelak jangan begitu salah dianggap benar enggak begitu jadi nanti sebelum kiamat terjadi akan marak dulu sudah terbiasa cacian cercaan wakati'atul ar'a' dan memutus tali persaudaraan jiwanya itu punya penyakit apa penyakitnya tidak sabar egoisme tidak syukur tidak kona'ah karena mungkin enggak ngaji toriqoh enggak ngamalin toriqoh enggak ngaji tasawwub kenapa ya pantas mereka bilang ngapain toriqoh-toriqohan begitu bilangnya beneran syariat toriqoh itu pengamalan syariat dengan penuh keikhlasan tujuannya tazkiyatun nafsi lamun sholat ulah merasa paling benar sholatnya karena kata rasulullah nanti akan datang suatu zaman dimana nanti mereka sangat mencacimaki sholat kalian menyalah-nyalahkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka wasiyamakum ma'asyamihim puasa kalian dianggap jelek dibanding-bandingkan dengan puasa mereka wa'amalakum ma'amalihim amal kalian dianggap buruk dibandingkan amal mereka kita bertoriqoh dianggap buruk katanya amal mereka kalau urusan cacimaki lebih baik kalau kita bertoriqoh taskiyatun nafsi katanya mapain toriqoh-toriqoh ya kita toriqoh itu adalah jalan pengamalan syariat supaya lebih hati-hati harus bertoriqoh karena kalau tidak bertoriqoh hati tidak tenteran walaupun ibadah dengan atas nama maulid sholawatan tapi ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya haus dengan kekuasaan haus perpolitikan gitu kan egoisme kalau toriqoh tidak begitu insyaallah santai kayak abah lutfi biasa saja ya kan wala nashihisham al-kabbani oh insyaallah wala mu'ala luar biasa dulu saya al-magfullah guru kami salah satu guru kami juga wala nashihabtullah qasim lembut masyaallah jangankan ke manusia ke hewan aja lembut beliau tuh punya kelinci kelinci datang kelinci eh gitu sama kelinci kan ya kayak ke anak bayi manusia ini mah kepada manusia yang sudah dewasa sudah punya pikiran aja kita tidak bisa memuliakan mereka yuk kita perbaiki akhlak kita karena tujuannya rasulullah itu jadi kalau kita bikin maulid bikin apa bikin majlis-majlis maulid seperti ini tapi isinya bukan memperbaiki akhlak umat maka tinggalkan tinggalkan itu bukan ajaran rasulullah itu cuma ngaku-ngaku sebagaimana di dalam sebuah hadith diantara fitnah sebelum dajjal muncul ada fitnah 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 ada pertikaian diantara umat bahkan bisa sampai terjadi pembunuhan yang asap fitnahnya akan muncul dari bawah kaki seorang laki-laki diantara ahlul baytku dari kalangan ahlul baytku keturunan rasul tapi menjadi penyebab provokasi tasa fitnah ia menyangka ia menyangka membawa pismisiku perjuanganku tapi ternyata tidak karena kekasih-kekasihku hanya kelompok orang-orang yang bertakwa saja ini hadith rasul di dalam sahib Bukhari ada di dalam sunat Ibnu Wajah ada silahkan bisa dicari bukan kata saya itu rasulullah jadi jangan merasa oh sakit hati kalau sakit hati berarti ada penyakit begitu iya kan ada penyakit terima kasih terima kasih terima kasih